Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Acara retail tahunan terbesar yang diinisiasi oleh Himpunan Per-Ritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia resmi dimulai. Event tersebut bertajuk Indonesia Retail Summit 2022 yang dibuka oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki di Gedung Sarinah Tamrin. Ikut mendampingi Menteri BUMN dan Menkop UKM saat membuka, antara lain Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo, Ketua Hipindong Budi Harjo Idyansah, Dirut Sarinah Fethi Kuartati, Ketua Indonesia Retail Summit Anne Patricia Sutanto, dan sejumlah Duta Besar Negara Sabat. Pembukaan Indonesia Retail Summit 2022 pada 15 Agustus bertempatan dengan Hari Ulang Tahun Sarinah yang menjadi jendela produk lokal Indonesia. Indonesia Retail Summit 2022 merupakan event perdana Hipindo yang temanya sejalan dengan presidensi G20 Indonesia yaitu Recover Retail Together and Stronger. Indonesia Retail Summit 2022 merupakan upaya Hipindo membantu pemerintah, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dan memperkuat ekosistem retail Indonesia dengan berfokus memulihkan kembali retail offline melalui kolaborasi dengan produk lokal dan global. Upaya Hipindo tersebut mendapat apresiasi dari Menteri BUMN Erick Thohir. Orang nomor satu di lingkungan BUMN ini menilai pandemi COVID-19 telah membuat industri perak-peranda termasuk industri retail. Namun dibalik itu, pandemi telah mengajarkan pelaku usaha untuk bangkit. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh Hipindo dengan mengagas event yang sangat bermanfaat ini bagi dunia retail Indonesia. Tidak mungkin industri retail akan tumbuh kalau tidak punya pekerjaan rakyatnya. Siapa yang mau beli? Artinya apa? Ada perbaikan ekosistem yang harus ditelurkan oleh Hipindo, oleh para sahabat di Apindo, dan lain-lainnya. Kita harus mendorong yang besar. Tapi fondasi ekonomi Indonesia yang berdasarkan ekonomi kerakyatan harus menjadi fondasi pilihan. Kita tidak anti yang besar. Sama ketika saya berintrospeksi mengenai BUMN yang dianggap menara gading. Benar. Sinergisitas BUMN justru menjadi kuku yang tajam mematikan para pengusaha. Disitulah saya bongkar bagaimana BUMN harus membangun ekosistem yang win-win, yang saling menang. Dengan para pengusaha swasta, terutama pengusaha kecil dengan menengah, dan juga para negara sahabat. Apakah dari Jepang, apakah dari Korea, apakah dari China. Apresiasi kepada Hipindo juga disampaikan Menkop UKM Teten Mas Duki. Teten mengungkapkan pengusaha lokal merupakan tulang punggung perputaran roda perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, upaya demi upaya untuk bersama-sama memanjukan kinerja pengusaha di Indonesia, patut untuk disinergikan dan dilakukan bersama. Seperti hal yang diinisiasi oleh Hipindo melalui Indonesia Retail Summit 2022 ini. Kita tahu di kuartal 2 ini pertumbuhan ekonomi kita membaik 5,44 persen, dan 53 persennya itu ditunjang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi ini penting, saya kira sebagaimana arahan Pak Presiden dalam paripurna kemarin, bahwa kita mesti kerjasama untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga ini dengan diskon nasional. Jadi ini kita harus gerakkan semua, karena kita di kuartal ketiga, kita harus menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi kita dengan terus mendorong konsumsi rumah tangga kita. Nah jadi saya kira ini jadi penting sekali. Dan tentu kita juga harus dorong belanja produk buatan dalam negeri. Kita harus dorong belanja brand-brand lokal. Saya kira dari pengalaman syarinah, pengelola mall swasta juga harus berani menampilkan brand-brand lokal. Sementara itu Ketua Umum Hipindo Budi Harjo Iduansa menjelaskan, Indonesia Retail Summit ini disinergikan melalui joint venture, investasi, pembukaan industri retail, dan ekosistemnya, yang bertujuan untuk membuka peluang kerjasama dan meningkatkan lapangan pekerjaan hingga pendapatan negara melalui pancak yang tumbuh secara optimal. Dalam sebutannya, Budi Harjo menetapkan tanggal 15 Agustus 2022 sebagai Hari Retail Modern Indonesia atau yang disingkat Harmony. Kita akan melakukan recover. Tanggal 15 ini kita jadikan momentum untuk kita bangkit kembali. Kita akan buka toko, toko-toko yang tutup, seperti Pak Erick bilang tergantung pusat belanjanya. Kita akan bekerjasama antara retailer dengan mall-mallnya, juga dengan semua supplier. Untuk itu, Indonesia Retail Summit di tahun ini pertama kali kita adakan. kita kumpulkan semua stakeholder, semua ekosistem komunitas dalam dua hari ini. Tanggal 15.16 sampai besok, mari kita berdiskusi, mendengarkan juga seminar, juga melakukan mungkin transaksi untuk melakukan investasi lagi untuk sektor retail. Indonesia Retail Summit mendukung presidensi daripada G20. Indonesia boleh bangga tahun ini menjadi tuan rumah dari G20 dan IRS juga menjadi satu bagian dari side event B20. Dan terima kasih kepada Pak Arsyad, Ketomo Kadin, Bawusinta yang sudah berkolaborasi dengan IPINDO untuk kita dapat bekerjasama, membangkit kembali sektor retail. Indonesia Retail Summit 2022 menghadirkan Retail Conference yang akan diberikan langsung oleh para Menteri Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan, serta para pemain di industri retail ternama selama dua hari secara gratis di lantai 4 dan 5, Gedung Sarena Tamrin, Jakarta Pusat, Menteri yang hadir sebagai pembicara. Di saat bersamaan, IPINDO juga menggelar Hari Belanja Diskon Indonesia. Event tersebut merupakan acara tahunan yang rutin digelar IPINDO yang telah diselenggarakan sejak tahun 2017. Sebagai bentuk apresiasi, para peritel di hari ulangan tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus dan untuk meningkatkan penjualan para peritel di Indonesia dengan diskon yang menarik. Usai membuka Indonesia Retail Summit 2022, Menteri BMN, Menkop UKM, Kepala Badan Pangat dan Ketua Umum IPINDO berkunjung ke sejumlah gerai yang mempromosikan produk-produk UMKM lokal. Tim Elijon Media melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.